Luarnya crispy banget dan dalemnya itu gurih karena ada ebinya juga dan rempahnya begitu banyak dan tentunya creamy karena ada fiber cream. Halo semuanya, aku Angie Wiranata dan hari ini aku akan bikin Laksa, sebuah hidangan dari Singapura yang biasanya identik dengan makanan berkuah dan isinya banyak seafood. Tapi hari ini aku akan bikin pakai protein ayam dan juga bentuknya lebih praktis dimakan yaitu bentuknya lumpia-lumpia gitu. Dan tidak lupa dong kita hari ini akan pakai fiber cream bubuk serba guna yang tinggi serat, pasti lebih enak dan lebih sehat. Untuk bahan-bahannya ada dada ayam, paha ayam, cabai merah besar dan ebi, bawang putih, bawang merah, jahe dan kunyit, kemiri, minyak ikan, terasi, lada putih, gula pasir, garam, cabai kering, minyak kelapa, serai, daun bawang, kulit lumpia, dan bihun. Nah hari ini aku akan pakai fiber cream kemasan 168 gram. Ini sangat praktis dan mudah untuk disimpan. Plus fiber cream ini akan bikin hidanganku hari ini lebih creamy dan jauh lebih sehat. Yuk kita mulai masak. Untuk langkah pertama kita mau rebus ayamnya dulu yang nanti kita akan suir-suir. Sambil nunggu ayamnya matang kita akan blender bumbu halusnya. Sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini ada jahe, ada kunyit, nah ini nggak usah dikupas nggak apa-apa karena biasanya rasanya lebih manis dan lebih enak di sisi luarnya asalkan dicuci yang bersih ya. Terus ada bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya ada kemiri, empat. Lalu ada cabai merah besar. Ebi, nah Ebi ini optional, bisa digoreng kering juga biar rasanya lebih keluar lagi. Tapi kalau langsung di blender aja juga nggak apa-apa. Terasi, ini sudah dibakar dulu supaya rasanya tuh lebih seafood lagi karena ini laksa ya, seafood penting. Selanjutnya ini ada cabai kering. Ini boleh pakai cabai keriting kering atau cabai secuan seperti ini juga oke. Sedikit minyak. Ini kita pakai minyak kelapa supaya lebih sehat. Yang terakhir ini ada serai yang udah dipotong-potong. Sekarang kita tinggal blender sama sedikit air. Sekarang kita mau tumis bumbunya. Dan ini kita tumis sampai dia itu minyaknya kepisah. Tapi nggak seperti bikin laksa biasanya yang berkuah, kita akan kasih air, tambahin garam yang banyak. Ini kita akan bikin lumpia yang dia tuh harus kering, nanti akan dicampur dengan bihun dan ayam. Jadi kita mau reduce airnya sampai habis, baru kita masukin ayamnya. Nah ini ayamnya udah mateng dan sambil nunggu bumbunya reduce, kita mau suir-suir dulu ayamnya. Kenapa hari ini kita pakai dada ayam dan juga paha ayam? Karena kalau paha ayam dia itu lebih juicy dan juga lebih kenyal. Kalau dada ayam dia itu lebih ada bite-nya, ada body yang digigit gitu ya. Jadi kita butuh juga itu untuk filling lumpia kita. Nah ini sekarang minyaknya udah ngepisah, cakep. Sekarang kita mau masukin seasoningnya nih, ada empat macem. Pertama ini kecap ikan atau minyak ikan, kita masukin yang cukup generous aja karena ini laksa dan laksa itu identik sama seafood. Selanjutnya garam, hati-hati ya kita nggak mau bikin laksa yang berkuah. Ini laksa kering karena kita akan gulung menjadi lumpia. Jadi garamnya seadanya dulu aja, nanti kita bisa koreksi rasa di terakhir. Selanjutnya gula, gula ini penting juga ya karena disini tadi udah ada pedas, udah ada asam, Udah ada asin, udah ada seafood. Gula ini menetralisir atau mengharmonisasikan semuanya itu. Lada kalau aku suka sedikit aja karena tadi udah cukup pedas. Nah sekarang kita mau tambahkan fiber cream, ini kemasan 168 gram. Cara pakenya gampang banget, tinggal dibuka. Tuang. Dan tutup. Praktis kan? Fiber cream ini bubuk serba guna yang tinggi serat dan sangat enak dan pasti sehat. Dan teman-teman tau nggak di dalam 10 gram fiber cream ini mengandung 3 gram serat pangan. Jadi fiber cream ini bisa bantu teman-teman memenuhi kebutuhan serat harian. Dan setelah dicicipin rasanya udah pas semuanya, tinggal kita masukin ayam suir kita dan juga bihun. Dan teman-teman jangan khawatir kalau nge-mix ayam sama seafood, itu jadi serve and turf ya. Asalkan dia itu nggak fusion-confusion, nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir, ini nggak akan nabrak sama Ebi dan kecap ikan yang kita udah masukin tadi. Nah ini tadi aku udah masukin daun bawang juga terakhir supaya dia lebih seger, kita masukinnya alas. Dan aku masukin yang bagian hijau dan bagian putihnya juga, karena putihnya itu ngasih cita rasa milky yang bikin dish ini tambah unik lagi. Dan sekarang udah kita aduk, kita mau roll pakai kulit lumpia. Oke sekarang waktunya kita ngeroll lumpianya. Ini isinya jangan terlalu banyak, sebisanya aja, karena nanti akan susah untuk ditutup dan akan jebol ya dia ketika kita nanti akan deep fry. Oke, dan trik kedua, kita pertama bikin kayak amplop. Tips sedikit kalau goreng lumpia, minyaknya harus medium high supaya dia tuh crispy dan juga minyaknya tuh nggak masuk ke dalam lumpianya dan jadi becek di dalam. Sedikit tips kalau kita mau goreng apapun, kita masukin makanannya itu satu per satu, jangan langsung urus semuanya, karena nanti minyaknya itu jadi reda temperaturnya dan dia jadi dingin lagi. Oke ini udah mateng lumpianya, tinggal kita tirisin aja di cooling rack sini. Nih liat warnanya cakep banget ya, golden brown. Tapi kalau kelamaan dia bakal jadi hitam dan pahit. Kita lanjut sampai semua lumpianya udah ditiriskan, lalu kita lanjut aja ke lumpia yang belum digoreng. Oke lumpianya udah jadi, sekarang kita mau garnish pakai daun bawang, ini udah direndam pakai air dingin, jadi dia bisa keriting kayak gini. Terus aku tadi juga ada bikin saus cocolan, buat makannya lebih nikmat ya, disini ada saus cabai, saus tomat, dan juga jeruk nipis. Jadi dapet pedas dan creamy-nya dari lumpianya, dan juga asem segernya dari sausnya. Aromainya gurih banget, jadi nggak sabar pengen nyobain. Kita cobain ya! Luarnya crispy banget, dan dalemnya itu gurih karena ada ebinya juga, dan rempahnya begitu banyak, dan tentunya creamy karena ada fiber cream. Dan teman-teman, ini sebetulnya udah complete meal ya, karena karbohidrat simpelnya udah dapet dari bihunya dan kulit lumpianya. Terus dapet juga proteinnya dari ebi dan ayamnya. Ditambah lagi ada fiber dari fiber cream, yang bikin tambah enak dan tambah sehat lagi. Terima kasih telah menonton, guys. Teman-teman kalau misalnya mau bikin sebuah hidangan cemilan atau snack, mau bergisi 4 sehat 5 sempurna, tapi juga tetap ingin enak, wajib banget nih Riku kuk resep aku kali ini. Kira-kira aku next mau bikin apa ya? Teman-teman bisa tebak nggak? Coba ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe YouTube channel LNK, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, supaya teman-teman nggak ketinggalan resep-resep fiber cream lainnya. Dadah! Aku makan dulu ya. Terima kasih telah menonton!